Rumah Judi Pancing Parak Seri 4 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 1 Bab 1 Akhir musim merontok, malam suram Pada sebuah gang yang gelap, suasana sunyi senyap, hanya kelihatan sebuah lentera Lentera berkerudung warna putih tergantung miring pada sebuah pintu sempit di ujung gang sana Di bawah lentera kerudung yang tua itu bergantung sebuah pancing parak yang mengkilat Serupa pancing yang biasa digunakan tukang kalil Pancing parak bergoyang-goyang tertiup angin Desil angin seakan-akan orang menghela nafas menyesal, menyesali manusia yang malang di dunia ini Mengapa sedemikian banyak manusia yang mau terpancing oleh pancing perak ini? Put Giyok Hui muncul dari keremangan kabut sana dan masuk ke Ginkau Tuhang atau Rumah Judi Pancing Perak Di dalam kasino tentu saja cahaya lampu terang benderang Pui Giyok Hui menanggalkan mantelnya yang berwarna gelap sehingga kelihatan baju satin berwarna putih perak yang dibuat sangat serasi dengan perawakannya Jelas hasil buatan tukang jahit kelas tinggi Setiap hari pada waktu yang sama seperti sekarang ini adalah waktu yang membuatnya sangat gembira Terutama pada hari ini, sebab sekarang ada Liyok Xiaohang berdiri di sampingnya Liyok Xiaohang adalah sahabat yang paling disukainya, juga paling dihormatinya Hati Liyok Xiaohang juga sangat senang Kalau pribadi seorang disukai dan dihormati orang, tentu saja yang paling senang ialah dia sendiri Ruangan besar rumah judi itu sangat mewah, penuh suasana hangat dan gembira Di antara bau harum marak bercampur bau harum pupur kualitas tinggi, diselingi bunyi kerincin uang perak yang nyaring Rasanya tidak ada sesuatu alat musik yang dapat bersuara lebih menarik daripada suara gemerincing uang di rumah judi Xiaohang suka mendengar suara demikian Serupa juga kebanyakan orang lain di dunia ini, ia pun suka hidup senang dan mewah Dan kasino pancing perak adalah sebuah tempat yang mewah Setiap saat menyediakan segala macam kenikmatan bagi pengunjungnya yang terdiri dan aneka ragam lapisan masyarakat Di antaranya yang paling menarik dengan sendirinya tetap judi Setiap orang asyik memusatkan perhatiannya atas pertaruhan mereka Akan tetapi waktu Liu Xiaohang dan Pui Giokhui masuk ke situ, tanpa terasa semua orang sama berpaling Ada sementara orang bila berada di tengah orang banyak, akan timbul semacam daya tarik serupa besi sembelani Liu Xiaohang dan Pui Giokhui jelas termasuk jenis orang demikian Siapakah kedua orang muda yang luar biasa ini yang berbaju satin perak itu adalah adik istri cukong kasino ini Yang bicara ini seorang yang kurus kering Orang demikian adalah jenis penjudi tulen Maksudmu dia adik istri barunya si Jenggot Biru ya, saudara kandungnya Apakah dia ini yang bernama Gin Yeau Chu, si Elang Perak, Pui Giokhui ya, dia inilah Kabarnya dia memang seorang Hoa Hoa Kong Chu, tukang pelesir, yang sangat terkenal Dalam hal makan enak, minum arak, main perempuan dan berjudi Semuanya serba mahir, konon ginkangnya juga tidak rendah Sebab itulah ada yang mengatakan dia ini seorang maling kumbang ujar si tukang judi kurus kering tadi dengan tertawa Padahal kalau dia menaksir seorang perempuan, cukup dia menggerakkan jarinya dan perempuan itu akan datang sendiri Tidak perlu tengah malam keluyuran merecoki kamar anak gadis orang Kabarnya tachinya, Pui Giokhiang, juga seorang perempuan cantik yang sangat terkenal Hah, bahkan jauh untuk dapat dilukiskan dengan kata cantik Hakikatnya dia memang perempuan yang dapat membuat runtuhnya benteng dan amruknya negara, sambung seorang lagi Dan siapa pula orang muda di sebelah Pui Giokhi itu? Mengapa kedua kumisnya serupa dengan kedua alisnya? Jika aku tidak salah terka, tentu dia inilah Liu Xiaohang yang beralis empat itu Liu Xiaohang ada sementara orang sewaktu masih hidup sudah menjadi tokoh legendaris dan Liu Xiaohang agaknya termasuk jenis orang demikian Menyebut namanya, pandangan setiap orang lantas terarah kepadanya, hanya seorang saja yang terkecuali Orang ini adalah seorang perempuan, dia memakai baju warna hijau apel yang sangat tipis dan ringan halus serupa kulit badan yang menempel di tubuhnya yang ramping dan montok itu Kulit badannya halus licin dan seputih pualam, terkadang tampak seperti kristal yang tembus pandang Wajahnya yang molek itu tidak berbeda sedikitpun, biji matanya yang terang dan jernih adalah hiasan yang paling bagus yang diimpi-impikan setiap perempuan Yang luar biasa adalah sama sekali ia tidak mempedulikan Liu Xiaohang yang sedang mengincarnya Pui Liu Xiaohang tertawa, katanya sambil menggeleng Memangnya kau kira setiap perempuan pasti akan menyembah padamu bila mana berhadapan dengan Liu Xiaohang menghela nafas Sedikitnya dia harus memandang sekejap padaku, aku kan bukan lelaki yang buruk rupa sekalipun kau ingin memandang dia Sebaiknya dipandang dari kejauhan, ujar put Giyokawi Memangnya kenapa tanya Xiaohang? Orang ini serupa gunung es, bisik Giyokawi Jangan kau coba-coba mengganggunya, tanganmu bisa berbisul, tertawalah Xiaohang Perlahan ia melangkah ke sana langsung menuju ke arah gunung es itu Betapapun tingginya gunung es itu juga ingin didakinya, sekarang ia pun ingin mendaki gunung es ini Gunung es itu sangat harum Dengan sendirinya bukan harum bedak, juga bukan harum arak Ada sejenis perempuan yang serupa bunga, bukan cuma cantik, bahkan pada tubuhnya terwar semacam bau harum Dan gunung es ini agaknya jenis perempuan ini Sekarang Xiaohang berubah seperti seekor kumbang Demi mencium bau harum bunga segera hendak hingga pada kelopak bunga itu Untung dia tidak mabuk, dia berhenti di belakang si dia Gunung es tidak berpaling, tangannya yang cantik halus memegang setumpuk filces Koin yang biasa dipakai untuk berjudi, tampaknya sedang berpikir keras harus ditaruh di mana Bertaruh besar atau kecil? Dia berdiri di depan meja dadu Saat itu bandar judi sedang mengocok dadu Setelah kotak dadu diguncang-guncangkan, beruk Lalu kotak digabrukan di atas meja sambil berteriak, ayo pasang Mulai pasang Lekas gunung es tampak keragu-ragu Xiaohang lantas mendekatkan mulutnya ke tepi telinga si dia dan membisikannya Taruh di bagian kecil vices yang berada di tangan yang halus itu Segera ditaruh di atas meja, tapi bukan bagian kecil melainkan bagian besar Buka Stop pasangan teriak si bandar Segera tutup kotak dibuka Titik ketiga biji dadu itu total general hanya berjumlah tujuh Tujuh berarti kecil Setiap dadu bertitik satu sampai enam Umumnya dalam kotak dadu berisi tiga biji dadu Bila mana jumlah titik ketiga biji dadu berjumlah empat sampai sepuluh berarti kecil Jika berjumlah antara sebelas sampai tujuh belas berarti besar Bila titik tiga biji dadu sama-sama menunjukkan titik seragam Umpama tiga kali dua dan seterusnya Maka baik besar maupun kecil dimakan semua oleh bandar Kecuali pemasang yang bertaruh tembak tepat pada tiga titik seragam tersebut Tujuh kecil, makan besar bayar kecil Demikian si bandar berteriak pula Wajah si gunung es tampak pucat Ia menoleh dan mendeliti liuk siau hang sekejap dan segera melengos terus tinggal pergi Siau hang hanya menyengir saja tanpa bisa omong apa-apa Ada sementara perempuan yang pembawaannya memang berdarah pemberontak Terutama memberontak terhadap kaum lelaki Seharusnya siau hang memikirkannya sejak tadi bahwa kemungkinan perempuan ini adalah jenis pemberontak Gunung es terus melangkah di tengah kerumunan orang Pada waktu berjalan gayanya juga lain daripada yang lain Perempuan yang bergaya semacam ini Biarpun ada seratus ribu orang juga sukar ditemukan satu Jika kau lewatkan begini saja kan sayang Bila tidak lekas kau kejar dia kau pasti akan menyesal nanti Demikian liuk siau hang mendorong dirinya sendiri Biasanya dia memang sangat menuruti dorongan diri sendiri Maka segera ia menyusul ke sana Tapi pui giok hui lantas menyongsongnya dan menegur Benarkah engkau ingin mendaki gunung es? Aku tidak takut kedinginan Sahut siau hang Giok hui menepuk pundaknya dan berkata Tapi kau harus hati-hati Gunung es sangat licin Bisa tergelincir Kau sendiri tergelincir berapa kali Tanya siau hang tiba-tiba Giok hui tertawa Tertawa menyengir Sampai siau hang sudah keluar pintu Barulah ia menghela nafas dan bergumam Tergelincir dari gunung es paling banyak cuma satu kali Sebab satu kali saja sudah cukup membuat orang terbanting Mampus pada gang yang panjang itu masih tetap gelap Malam sudah larut Kendaraan sama diparkir di luar gang Orang macam apapun Kalau hendak mengunjungi kasino pancing parak harus melalui gang yang panjang dan gelap ini Hal ini membuat kasino ini menjadi lebih misterius dan juga tambah merangsang Misterius dan merangsang biasanya memang paling kuat daya tariknya Pancing parak masih bergoyang-goyang tertiup angin Orang yang terpancing oleh pancing parak bisa jadi jauh lebih banyak daripada ikan yang dipancing oleh tukang kail Di tengah malam remang-remang Si gunung es berjalan di depan Kini tubuhnya sudah bertambah sebuah mantel warna hijau muda Siau hang mengintil dan belakangnya Gang yang panjang dan gelap ini tidak ada orang lain Mendadak gunung es membalik tubuh dan menatap Siau hang dengan sorot metu yang dingin Terpaksa Siau hang berhenti dan menyengir Untuk apa kau kuntit diriku tegur gunung es ku bikin kalah taruhanmu hatiku tidak enak Maka Maka hendak kau ganti rugi pada kutu kasih gunung es Siau hang mengangguk kera bagaimana akan kau ganti Kutahu di kota ini ada satu tempat makan yang buka sepanjang malam Masakannya lumayan Kini sudah jauh malam Engkau tentu rada lapar Biji metu si gunung es mengerling Ucapnya Kera ini kurang baik Aku mempunyai kera lain yang lebih baik Oh Bagaimana tanya Siau hang Tertawa si gunung es Coba kemari Akanku beritahu Dengan sendirinya Siau hang menurut dan mendekat ke sana Sungguh tak tersangka olehnya bahwa gunung es ini juga ada kalanya mencair Yang lebih tak terpikir olehnya adalah waktu dia mendekat kontan sebuah tamparan mengenai pipi kirinya Menyusul pipi kanan juga tergampar satu kali Cepat amal gerak tangan gunung es ini Bukan saja cepat Bahkan juga keras Bukan Liu Xiaohang tidak dapat menghindarinya Mungkin tak terpikir olehnya pukulan orang bisa sedemikian kerasnya Apapun juga Yang jelas dia benar-benar digampar dua kali dengan tepat sehingga dia melenggong Gunung es tertawa Tertawa dingin Lebih dingin daripada es Lelaki semacam dirimu sudah terlalu banyak kulihat serupa lalat dan kepinding Bila melihatnya rasaku lantas muak Setelah melengos lalu ia melangkah pergi lagi Sekali ini betapapun tebalnya kulit muka Liu Xiaohang juga tidak berani menginti lagi ke sana Terpaksa ia menyaksikan gunung es itu menghilang di kejauhan Gang itu sangat panjang Jalannya tidak terlalu cepat ketika hampir lenyap di ujung gang sana Mendadak dan kegelapan menerjang keluar empat lelaki kekar Dua orang menelikung tangannya Dua orang memegang kakinya Gunung es menjerit kaget Agaknya ia hendak melawan Tapi orang-orang itu tidak serupa Liu Xiaohang yang sayang pada perempuan Tanpa bicara mereka terus membekuknya dan diangkat pergi Muka Liu Xiaohang masih kesakitan Mestinya ia tidak ingin ikut campur urusan ini Tapi sayang, pembawaannya memang suka ikut campur urusan tetek bengek Jika dia menyaksikan begitu saja empat lelaki kekar mengerubuti seorang perempuan Sungguh pedih sekali hatinya Maka ketika keempat orang itu hendak menyerep pergi si gunung es Tau-tau seorang yang berkumis seperti alis telah mengadang di depan mereka sambil menjengek Lepaskan dia Lalu kalian merangkak pergi Kalau tidak menurut, akan kupukul peyot hidungmu Dengan sendirinya keempat lelaki itu bukan orang yang suka menurut kehendak orang yang tak dikenal Akan tetapi ketika dua orang benar-benar hidungnya terpukul peyot Yang tidak menurut terpaksa harus tunduk Maka keempat orang terpaksa merangkak keluar gang itu Hidung kedua orang masih terus mencucurkan darah Dalam pada itu si gunung es sudah mulai cair Sebab sekujur badannya lemas terkulai ketakutan Sekarang dia yang memohon kepada Xiaohang Aku tinggal di dekat situ, dapatkah kau antar aku pulang tempat tinggalnya Ternyata tidak dekat Tetapi sedikitpun Xiaohang tidak menggerundal Sesungguhnya dia malah berharap tempat tinggal si dia lebih jauh lebih baik Sebab sekarang si dia berbaring dalam pelukan Xiaohang Seperti tidak sanggup berduduk tegak lagi Untung pintu kereta tertutup rapat, kerai juga diturunkan Kereta kuda itu terus melaju sekian lamanya Tidak sedikit yang mereka bicarakan Berhenti bicara, lalu bicara lagi Aku bukan lalat, juga bukan kepinding Aku si liok, bernama Xiaohang Demikian tentu saja dia yang buka mulut lebih dulu Si gunung es tertawa Sekali ini tertawa sungguh-sungguh Ucapnya Aku si ling, lengkapnya nama ku ling ya siang Xiaohang tertawa Ia merasa namanya ternyata sangat sesuai dengan orangnya Sebab ling ya siang artinya dingin seperti es keempat orang Tadi kau kenal tanya Xiaohang Ling ya siang menggeleng Mengapa mereka mengganggu dirimu tanya Xiaohang pula Ling ya siang ingin buka mulut Tapi mukanya lantas merah Akhirnya menunduk Xiaohang tidak tanya lagi Orang lelaki mengganggu orang perempuan Tertadang memang tidak perlu pakai alasan apapun Apalagi seorang gadis menarik seperti dia ini Pribadinya sendiri sudah merupakan alasan yang paling baik dan cukup menarik kaum lelaki untuk mengganggunya Kereta itu tidak cepat larinya Kabin kereta sangat enak diduduki Rasanya seperti duduk di kursi goyang saja Bau harum pada tubuh ling ya siang rasanya seperti bau harum anggrek Seperti juga mawar Halus, sedap dan memikat Andaikan perjalanan ini ditempuh tiga hari tiga malam juga Xiaohang takkan keberatan Tiba-tiba Ling ya siang berkata Rumahku terletak di gang bahagia Rumah pertama di sebelah kiri Gang bahagia terletak di mana tanya Xiaohang Tadi sudah kita lalui kata si nona Tapi kau, tidak aku hentikan kereta Sebab malam ini aku tidak ingin pulang Mendadak Xiaohang merasa jantung sendiri sedang berdetak dengan keras Beberapa kali lebih cepat daripada biasanya Bila mana ada seorang anak perempuan secantik ini berada dalam pelukanmu Dan menyatakan malam ini dia tidak ingin pulang ke rumah Maka dapat dipastikan jantungmu akan berdebar terlebih cepat daripada Liok Xiaohang sekarang Malam ini aku kalah terus menerus Aku ingin berganti sebuah tempat agar berubah mujur Ujar Ling ya siang Hati Xiaohang jadi dingin lagi Sudah sejak dulu dia sering memperingatkan dirinya sendiri agar jangan terlalu cepat merasa senang Akan tetapi penyakit ini ternyata sukar berubah Apakah kau tahu di kota ini masih ada sebuah kasino lain yang bernama Kim Kau Tuhang Xiaohang menghaleng Kim Kau Tuhang atau rumah judi pancing emas Mendengar saja belum pernah Kau datang dari daerah lain dengan sendirinya tidak tahu Ujar Ling ya siang Tempat itu sangat rahasia tanya Xiaohang Si Nona mengering Tanyanya tiba-tiba Malam ini engkau ada urusan lain tidak ada Tentu saja demikian jawaban Xiaohang Apakah kau ingin ku bawa dinmu ke sana tentu saja Tapi sudah ku berjanji kepada majikan rumah judi itu sama sekali Tidak boleh membawa orang asing ke sana Jika kau ingin ke sana kau harus memenuhi suatu permintaanku Harus ku tutup matamu bahkan harus berjanji takkan mengintip Kata si Nona Xiaohang memang ingin ikut pergi Sekarang tambah besar minat nfa sebab dia memang suka kepada rangsangan dan bertualang dengan menyerempet bahaya secara misterius Makin tanpa pikir segera ia menyatakan setuju Ditatapnya baju orang yang sangat tipis itu Lalu berkala pula dengan tersenyum Sebaiknya kau tutup mataku dengan kain yang agak tebal Terkadang mataku bisa tembus pandang kegelapan Setelah matanya tertutup kain Liu Xiaohang baru merasakan apa artinya kegelapan Seorang kalau setiap detik, siang dan malam, sepanjang bulan, sepanjang tahun Selalu berada dalam kegelapan yang tidak habis-habisnya Sungguh entah bagaimana rasanya Untuk ini Xiaohang lantas teringat kepada Hoa Banlo Ia merasa Banlo benar-benar seorang maha besar Meski Tian memberikan penderitaan sekejam itu sama sekali Dia tidak menyesal dan benci Terhadap segala makhluk yang berada di dunia ini Dia tetap penuh rasa cinta kasih dan simpatik Xiaohang menghela nafas Padahal cuma sebentar saja matanya tertutup kain dan rasanya sukar untuk ditahan Ia merasa kereta itu seperti melalui sebuah jalan ramai Kemudian melintasi sebuah aliran air Ia mendengar suara orang dan suara air mengalir Kemudian kereta berhenti Ling Yaks yang menarik tangannya Katanya dengan lembut Berjalanlah perlahan Ikut padaku Ku jamin tempat ini pasti takkan bikin kecewa padamu Tangan si nona terasa sedemikian halus, licin dan lunak Sekarang mereka seperti berjalan menurun ke bawah Di tengah desi rangin terdengar suara serangga Jelas di sekeliling situ adalah tanah ladang belukar Kemudian Xiaohang mendengar pintu diketuk Lalu suara pintu terbuka Setelah memasuki pintu Seperu melalui sebuah serambi yang tidak terlalu panjang Setiba di ujung serambi Sayuk-sayuk mulai terdengar suara teriakan dan senggakan Suara dadu dikocok Suara gemerincing uang jatuh di meja Suara tertawa lelaki dan perempuan Sudah sampai Kata Ling Yaks yang Xiaohang menghela nafas lega Ucapnya Syukurlah sudah sampai di depan lantas bergema pula Suara pintu diketuk dan suara pintu dibuka Setelah pintu terbuka Berbagai macam suara di dalam lantas terdengar lebih jelas Ling Yaks yang menariknya masuk ke situ Katanya perlahan Berdiri dan tunggu di sini Akan ku cari tuan rumah dulu Dia lepaskan tangan Xiaohang Bau harum yang memabukan itu lantas makin menjauh Sekonyong-konyong Belang Suara pintu ditutup dengan keras Lalu suara berisik orang banyak tadi mendadak juga lenyap secara ajaib Jagat raya ini mendadak berubah sunyi senyap Xiaohang merasa seperti tiba-tiba di jebloskan ke dalam kuburan Memangnya apa yang terjadi? Nona Ling, Ling Yaks yang ia coba memanggil Tapi tidak ada jawaban Orang sebanyak itu masakah seluruhnya membungkam Akhirnya Xiaohang menarik kain penutup matanya Seketika sekujur badan dingin seluruhnya Di dalam rumah ternyata tidak ada orang Seorang pun tidak ada Lantas kemana perginya orang-orang tadi? Jika orang-orang itu menghilang dalam sekejap Rasanya tidak mungkin terjadi Padahal ruangan ini tidak besar Ada sebuah tempat tidur Sebuah meja yang penuh santapan dan arak Semuanya dalam keadaan utuh belum terjemah Tanpa terasa Xiaohang merinding Mendadak diketahuinya bahwa di dalam rumah ini Betapapun tidak mungkin memuat orang sebanyak itu Padahal siapapun dapat melihat bahwa di dalam rumah tadi Sesungguhnya tidak ada orang Seorang pun tidak ada Akan tetapi Xiaohang jelas-jelas mendengar suara orang banyak tadi Jika dia percaya kepada matanya sendiri Berarti tidak percaya telinganya sendiri Padahal telinganya biasanya sangat sehat dan terpercaya Tidak ada penyakit apapun Lantas apakah yang terjadi? Bila di dalam sebuah rumah yang tidak ada seorang pun Tapi bisa memunculkan macam-macam suara Pada zaman itu boleh dikatakan tidak mungkin terjadi Dan hal yang tidak mungkin terjadi sekarang justru telah terjadi Dan justru dialami oleh Liu Xiaohang Mungkinkah rumah ini rumah setan? Tiba-tiba Xiaohang tertawa Ia memutuskan takkan memikirkan hal-hal yang sukar dipecahkan ini Ia ingin berdaya untuk keluar lebih dulu Tapi dia tidak dapat keluar Rumah ini hakikatnya tidak ada jendela dan pintu Bahkan lubang apapun tidak ada Sekeliling rumah ini Dinding dan pintunya semuanya terdiri dari lapisan papan bes yang tebal Kembali Xiaohang tertawa Menghadapi hal-hal yang memusingkan kepala dan tidak berdaya Selalu dia tertawa Kebiasaan ini dianggapnya satu di antara kebiasaannya yang baik Tertawa tidak cuma bisa membuat orang lain gembira Juga dapat membuat senang dirinya sendiri Akan tetapi sekarang Xiaohang tidak dapat senang Santapan di atas meja Ternyata santapan pilihan dan dimasak oleh koki kelas 1 Bahkan merupakan santapan kegemaran Xiaohang Orang yang memasang perangkap ini jelas telah mengetahui dengan terang kehidupan liok Xiaohang sehari-hari Arak yang disediakan pun arak lijihang yang disukai Xiaohang Malahan satu guci penuh belum terbuka Di bawah guci tertindih secari kertas dengan tulisan Silakan Anda minum barang secawan Tempat ini disediakan oleh sahabat lama Tapi Xiaohang tidak tahu siapa di antara sahabat lama yang sengaja mengerjainya seperti sekarang ini Di samping kertas surat itu tertulis juga dua baris huruf kecil dengan gaya tulisan yang lembut bunyinya Silakan Anda istirahat tiga hari Selelah tiga hari akan ku jemput di bawah Tidak ada tanda tangan dan nama penulisnya Tapi dari gaya tulisannya jelas adalah tulisan orang perempuan Tentu surat yang ditinggalkan si Gunung Esling Yaxiang Dia seperti sudah memperhitungkan liok Xiaohang pasti akan masuk perangkapnya Sudah diperhitungkan secermat ini dan memasang perangkap ini Tujuannya hanya menahan Xiaohang di sini selama tiga hari Xiaohang tidak percaya Tapi toh tidak dapat menerka adakah maksud tujuan lain Kecuali menahan dirinya tiga hari di sini Ia lantas berduduk dan mengangkat sumpit dilihatnya makanan yang paling disukainya dan mulai makan Sumpitnya buatan perak, santapan tak beracun Dengan sendirinya mereka tahu adalah tidak mudah jika ingin meracuni liok Xiaohang Xiaohang lantas mengangkat guci arak itu Sekali tepuk ia buka tutup guci yang dilas dengan tanah liat itu Mendadak terdengar suara peluk, asap tipis tersembur keluar Lalu lang, guci arak jatuh di lantai dan pecah berantakan melihat arak yang berceceran di lantai Xiaohang ingin tertawa, tapi tidak sempat Segera ia jatuh pingsan Waktu Xiaohang siuman, ia meraba bajunya basah kuyuk Dilihatnya Fajar sudah hampir meningsing Pegunungan di kejauhan yang semula remang-remang itu kini sudah mulai kelihatan hijau segar Di tengah semili rangin pagi juga terbawa harum bunga hutan Terlihat asap tungku mengepul di sana sini Tapi di dekat situ tiada kelihatan rumah penduduk Jika tempat ini adalah tempat berhentinya kereta semalam Lalu kemana perginya rumah berdinding besi itu? Jika di sini bukan tempat yang didatanginya Ker bagaimana pula dia bisa berada di sini? Dengan susah payah orang-orang itu memasang perangkap untuk menjebaknya Apakah tujuannya hanya mengantar dia ke ladang belukar ini untuk tidur semalam di sini? Yang lebih tidak dimengerti adalah apa maksud tujuan mereka itu? Maka ditanggalkannya baju luar yang basah itu dan disampirkan di pundak Lalu pulang dengan langkah lebar Ia tinggal di Ngolbok Hekken, Hotel Pancar Jeki, di tengah kota Sekarang ia ingin pulang ke sana untuk mandi air panas Makan sekenyangnya, lalu tidur selelapnya Habis itu akan dipikirkan hal-hal yang sukar dipecahkan itu Dari jauh sudah terlihat papan merah Ngolbok Hekken Maka semua urusan yang tidak menyenangkan telah dilupakannya Sebab segala urusan yang menyenangkan sekarang sedang menantikan dia di situ Tak terduga, yang menunggunya di situ ternyata terdiri dari dua bilah pedang Empat batang golok, tujuh batang tombak dan sebuah rantai Begitu dia masuk hotel itu, serentak terdengar orang membentak Tiga belas orang terus mengepungnya di tengah Menyusul terdengar suara gemerantang Seulas rantai besi terus mencirat ke leharnya Besar dan berair rantai besi itu, caranya mengalungi orang juga ahli Tapi Liu Xiaohang hanya menggunakan dua jari saja Sekali jepit, rantai itu lantas putus menjadi dua Bagian yang putus jatuh ke lantai dan menerbitkan suaranya ring Orang yang memegang rantai putus itu tergetar mundur dengan sempoyongan Mukanya pucat, tangannya rada gemetar Ia tuding Xiaohang dan membentak Kau, kau berani melawan petugas? Melawan petugas Xiaohang merasa heran Setelah melihat kopiah merah yang dipakai orang Ia berkerut kening dan menegas Kau petugas kepolisian orang itu mengangguk Segera seorang lagi membentak di samping Inilah NIO Potau, kepala reserse dari kepolisian kota Kau berani melawan petugas, berarti melanggar hukum eh Jadi kalian hendak menangkap diriku? Memangnya apa kesalahanku? Tanya Xiaohang Hektometer, bukti dan saksi sudah lengkap Memangnya untuk apa berlagak pilon jenge NIO Potau Bukti dan saksi? Mana buktinya? Tanya Xiaohang pula Di belakang meja pengurus hotel sana berduduk beberapa orang Meski semuanya berdan dan perlenteh Tapi air mukanya sama bersungut Semuanya menuding liuk Xiaohang dan berteriak Ya, inilah dia betul dia Bangsat beralis empat inilah yang semalam telah memperkosa biniku teriak yang lain Keruan Xiaohang melenggong Dengan suara bengis NIO Potau lantas berseru Kemarin dalam semalam saja berturut-turut kau lakukan delapan kali kejahatan besar Dan mereka inilah saksinya Dan inilah buktinya Sambung salah seorang petugas samlil menuding bungkusan yang bertumpuk di belakang meja besar Barang-barang ini ditemukan di kamarmu Liuk Xiaohang tertawa Ucapnya Jika benar ku curi barang orang Memangnya akanku simpan begitu saja di dalam kamar Memangnya aku ini kelihatan sedemikian bodohuh Dari lagakmu Tampaknya kau anggap ada orang lain yang sengaja merampok barang-barang ini untuk diberikan padamu Memangnya mereka anggap dirimu ini kakek moyangnya Jengek NIO Potau Xiaohang jadi sulit untuk membantah Sekonyong-konyong seorang mendengus Hektometer Membunuh orang Merampok Memperkosa anak istri orang Asal kita tak ikut campur Penjahat pasti tetap bebas di luar hukum Ternyata di pojok sana berduduk tiga orang berjubah hijau tua bersulam Berkopiah Rata-rata sudah berusia lanjut Semuanya duduk kering di sana Dua orang minum teh Seorang lagi minum arak Yang bicara adalah orang yang minum arak itu Biasanya orang yang suka minum arak memang lebih banyak omongnya Xiaohang tertawa Katanya Membunuh orang dan merampok Memperkosa anak istri orang Semuanya tidak kalian urus Memangnya urusan apa baru kalian mau urus Kakek yang minum arak itu mendelik sehingga sinar matanya mencorong jengeknya Tidak peduli apa yang kau lakukan pasti tidak perlu kami urus Hanya jangan sekali kali kalian merecoki kami Memangnya kalian ini orang macam apa Tanya Xiaohang Masa kau tidak kenal tanya si kakek jubah hijau Tidak Sahut Xiaohang Kakek itu mengangkat cawannya dan menenggak satu teguk dengan perlahan Tangannya yang memegang cawan kurus kering seperti cekar burung Bahkan kukunya sangat panjang Kuku berwarna hijau gelap Tapi Xiaohang seperti tidak mempedulikannya Sekarang kau kenal tidak tanya pula si kakek Tidak kenal Jawab Xiaohang Si kakek mendengus dan perlahan berbangkit Semua orang dapat melihat baju bagian dadanya tersulam Sebuah wajah yang tampan Tampaknya seru pada gadis cantik Tapi setelah dia berdiri tegak barulah semua orang tahu Yang tersulam pada bajunya adalah lukisan sebuah kepala manusia bertubuh ular Bercakar burung dan bersayap kelelawar Sungguh binatang yang aneh Meski semua orang tidak tahu asal-usul binatang yang aneh ini Walaupun binatang aneh ini hanya tersulam di atas baju Tapi setiap orang yang melihatnya segera akan merasa ngeri dan mengkiri Tapi liuk Xiaohang tetap tidak ambil pusing Sekarang kau kenal tidak tanya pula si kakek Tetap tidak kenal Jawab Xiaohang Wajah si kakek baju hijau seakan-akan berubah menjadi hitam Mendadak ia angkat sebelah tangannya terus menjojoh ke atas meja Kerat Kelima kuku jarinya yang serupa cakar burung itu menancap seluruhnya ke dalam meja Waktu ia menarik tangannya, permukaan meja yang tebalnya 2-3 senti itu telah bertambah dengan 5 lubang Mendadak terdengar pula suara gemerantang Setengah potong rantai terjatuh ke lantai Rupanya N.Y.O. potong menjadi ketakutan setengah mati hingga kaki dan tangan terasa lemas seluruhnya Serentak di dalam ruangan tercium bau busuk Tiga opas berlari keluar dengan celana basah kuyuk Rupanya saking ketakutan ketiga opas itu sama terberak dan terkencing Terpaksa Xiaohang tidak dapat berlagak tidak tahu lagi Akhirnya ia menghela nafas dan berkata Sungguh kufu yang hebat dapat juga kau kenal kufu yang hebat ini jengek si kakek Xiaohang mengangguk dengan tersenyum Padahal sejak tadi sudah dapat diketahuinya asal usul ketiga kakek aneh ini Meski wajahnya tertawa, sebenarnya tangannya juga berkeringat dingin Tiba-tiba si kakek memejamkan mati dan menengadah Lalu bersenandung, sembilan langit sepuluh bumi Para jin dan semua malaikat sama masuk perguruanku dan harus tunduk kepada perintah Xiaohang menghela nafas Ucapnya, sekarang sudah ku ketahui siapa kalian Kakek berbaju hijau itu mendengus Tapi aku tidak tahu, dalam hal apa kiranya aku bersalah kepada kalian Tanya Xiaohang sambil tertawa kecut Si kakek menatapnya tajam-tajam, mendadak ia mengacungkan tangannya Serentak di halaman belakang sana bergemas semacam suara sempritan yang aneh Suaranya memilukan seperti perempuan ditinggal mati suami Serupa tangisan arwah setan penasaran Lalu muncul empat lelaki bertelanjang badan bagian atas dengan dada penuh tertancap jarum Mereka melangkah masuk dengan menggotong sepotong papan yang sangat besar Di atas papan penuh termuat bunga seruni berwarna hijau tua Kawanan lelaki ini berjalan dengan kaku Metem melihat lurus seperti orang hilang ingatan Sekujur badan penuh tertancap jarum Tapi tidak mengucurkan darah setitik pun Juga tidak kelihatan kesakitan Malahan wajahnya tersembul semacam senyuman yang misterius dan menakutkan Kakek yang sedang minum teh itu lantas berdiri Ketiga orang mendekati papan yang penuh muatan bunga seruni hitam itu Semuanya memberi hormat dengan khidmat sambil berdoa Sembilan langit sepuluh bumi Para dewa dan semua jin Datanglah memela bakti Sama menuju Nirwana Siau Hang Merasa heran Ia coba mendekat ke sana Diambilnya setangkai bunga seruni hitam itu Mendadak tangan terasa dingin Sebab baru saja ia mencomot bunga seruni ini Segera tertampak sebuah netu di bawah tumpukan bunga itu sedang melotot padanya Metu ini lebih banyak putih daripada hitamnya Biji metu seakan-akan melompat keluar dari kelopak matanya Sehingga menimbulkan rasa kejut dan seram luar biasa Siau Hang menyurut mundur beberapa langkah Ia menghela nafas panjang Lalu bertanya Siapakah orang ini sekarang orang mati sahut? Si kakek berjubah hijau dengan tak ajuh Dan siapa dia pada waktu masih hidup? Tanya Siau Hang pula Kakek itu memejamkan mata pula Sambil menengadah Lalu berucap dengan perlahan Sembilan langit sepuluh bumi Para malaikat mengalami bencana tertimpa bahaya Para jin sama menangis berduka tergerak Hati Siau Hang Apakah dia ini putra kaucu, ketua agama? Kalian kakek berjubah hijau itu hanya mendengu saja tanpa menjawab Apakah dia mati di tanganku? Tanya Siau Hang lagi Pembunuh harus mati jengek si kakek Kembali Siau Hang menyurut mundur dua langkah dan menarik nafas panjang Tiba-tiba ia tertawa dan berkata Aneh juga, ada yang hendak menangkap diriku dan ada lagi yang menghendaki kematianku Padahal aku cuma satu orang Apa yang kulakukan si kakek memandang NIO poto sekejap? Tanyanya Kau pasti akan menangkapnya T Tidak, tidak pasti jawab NIO poto dengan tergagap Belum habis ucapannya Beluk ia terus berlutut Tampaknya kaki menjadi lemah saking ketakutan Wah, tampaknya nasibku tak terhindar dari kematian Gumam Siau Hang dengan gegetun Tapi aku pun tahu, sebelum ajalmu tentu kau hendak melawan mati-matian tuh kasih kakek. Betul, ujar si Yohong. Sekonyong-konyong ia turun tangan, dirampasnya sebilah pedang dan sebatang golok, dengan golok di tangan kiri dan pedang di tangan kanan ia terus membacok dan menabas tiga kali, diserangnya si kakek berjubah hijau itu dengan jurus serangan yang aneh, bahkan sekaligus menggunakan dua jenis senjata yang berlainan. Huh, main kampak di depan tukang kayu jengek si kakek. Menggunakan dua jenis senjata yang berlainan dan menyerang dengan jurus yang berbeda sekaligus adalah kufu khas perguruan atau agama si kakek, maka baru saja tiga jurus Yohong menyerang, segera dapat dilihatnya di mana letak kelemahannya. Diam-diam si kakek siap melancarkan serangan balasan dan akan membuat golok dan pedang di tangan liuk si Yohong terlepas dari pegangan. Tak terduga, pada saat itu juga mendadak terdengar suara terang, si Yohong telah menggunakan golok di tangan kiri sendiri untuk membacok pedang di tangan kanan. Karena adu senjata itu golok dan pedang patah bersama. Selagi si kakek tidak mengerti jurus serangan apa yang digunakan si Yohong itu, tiba-tiba terlihat dua potong senjata patah itu menyambar ke arahnya. Berbareng itu liuk si Yohong terus mengapung ke udara. Senjata patah disambitkan sekuatnya, lalu orangnya melayang mundur ke belakang. Sukar untuk melukiskan kecepatan si Yohong itu, sampai dia sendiri tidak membayangkan dirinya mampu melayang secepat itu. Matelumlah, bila mana orang dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, maka tenaga tersembunyi yang mendadak dikeluarkan memang sukar untuk dibayangkan. Angin meniup semilir di luar. Si Yohong berjumpalitan lagi di udara, lalu mengikuti desir angin dan melayang ke hubungan rumah seberang. Belum ada orang mengejar keluar, tapi suara kakek yang seram terdengar berkumandang. Kau bunuh putra para malaikat, biarpun kau naik ke langit atau masuk ke bumi tetap tidak akan terlolos dari kematian liuk. Si Yohong memang tidak naik ke langit, juga tidak masuk ke bumi, tapi dia telah berada lagi di gang yang menuju ke kasino pancing parak itu. Dia menyewa kereta dan menuju ke tempat waktu dia mendusin pagi tadi. Sesungguhnya apa yang terjadi, sedikit banyak dapatlah dipahaminya sekarang. Orang-orang itu membuatnya tidur semalaman di ladang belukar, jelas cuma ingin membuat susah dia. Hendak memfitnahnya supaya dia menanggung dosa yang diperbuat orang lain. Si Yohong sendiri tahu apa yang dialaminya semalam sukar dipercaya orang andaikan diceritakannya. Nona cantik si Gunung Es lebih-lebih takkan mau menjadi saksi baginya, apalagi sekarang dia juga sudah menghilang. Terpaksa Si Yohong sendiri yang mencari bukti dan saksi untuk mencuci dosanya yang sukar di bantah ini. Keretannya berjalan setian jauhnya, benarlah melalui jalan yang ramai semalam, lalu melintasi sungai dan akhirnya baru sampai di tempat dia terjaga bangun pagi tadi. Tapi apakah semalam dia benar-benar melalui jalan ini? Apakah di tempat inilah Ling Yaks yang menariknya turun semalam? Namun tempat ini jelas cuma ladang belukar yang sepi. Jangankan kasino pancing emas, sebuah gubuk saja tak kelihatan. Si Yohong berbaring di bawah sebatang pohon besar yang daunnya sudah kering, banyak daun rontok tertiup angin dan menjatuhi tubuhnya tanah terasa dingin dan lembab. Ia coba merenungkan apa yang terjadi. Semalam jelas-jelas dia melalui jalan ini dan sampai di kasino pancing emas, kenapa sekarang tidak terlihat sebuah rumah pun. Jelas-jelas ku dengar di dalam rumah ada suara orang, tapi di dalam rumah ternyata tidak ada bayangan seorang pun. Pada kertas itu jelas tertulis supaya ku tunggu tiga hari di sini, tapi aku justru diantar pergi. Begitulah makin dipikir makin membingungkan, jika ia tidak dapat memberi alibi yang dapat membuktikan jejaknya semalam jelas tidak akan menanggung dosa perbuatan orang lain yang tampaknya sengaja hendak menjebloskan dia. Si Yohong menghela nafas, sungguh serba runyam, ingin tertawa saja tidak bisa lagi. Tiba-tiba didengarnya di belakang pohon seperti ada kecau burung kecil yang tidak ada hentinya. Si Yohong berkerut kening, ia ketuk-ketuk batang pohon, daun rontok berhamburan, tapi burung di belakang masih berkecau dan tidak mau kabur. Besar amat nyali burung kecil ini. Tanpa terasa Si Yohong mengangkat kepala dan menoleh ke belakang, siapa tahu kecau burung di belakang mendadak berubah menjadi gonggongan anjing. Sungguh aneh burung bisa berubah menjadi anjing? Kan peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Selagi Si Yohong terheran-heran, tiba-tiba dilihatnya dan balik pohon menongol keluar sebuah kepala yang menjulurkan lidah padanya, lalu mencibir. Kiranya gonggong anjing dan kecau burung adalah perbuatan anak kecil ini, jelas anak ini sangat pintar, dapat menirukan bunyi burung dan suara anjing dengan sedemikian miripnya. Anak ini memicinkan mata pula terhadap Si Yohong, lalu berkata, dapat pula ku tirukan suara berkelahi anjing jantan dan betina. Kau berikan dua duit padaku dan segera akan ku pertunjukkan, tiba-tiba terbelalak mati Si Yohong, cepat ia melompat bangun, anak itu digendongnya dan diciumnya, lalu diberikan sepotong uang perak sambil mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Anak itu menjadi bingung, tanyanya sambil berkedip-kedip, kau beri uang sebanyak ini padaku mestinya aku yang harus berterima kasih, mengapa malah engkau yang mengucapkan terima kasih padaku sebab baru saja telahkah selamatkan jiwaku, ujar Si Yohong. Dia bergelak tertawa, diciumnya pula pipi anak itu. Lalu ia pun menirukan anjing menggonggong dua liga kali, dia melompat ke sana, sekali berjumpalitan lantas menghilang. Anak itu memandannya dengan melongot, sungguh ia tidak habis mengerti orang yang baru ditemuinya ini orang waras atau orang gila lah tidak tahu bahwa orang gila ini justru baru saja dikerjai orang, bahkan difitnah orang sehingga jiwanya hampir melayang.